Pembeli sahabat masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengejarkan Anda untuk menyebab topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim rudasi kami. Di mana konsensus analis dan ekonomi sebelumnya mempredisikan Bank Indonesia pada rapat Dewan Kepunur November ini akan kembali menaikkan suku bunga acuan sejalan dengan kebijakan Haukis Defend. Lantas bagaimana prediksi pergerakan saham perbankan berkapitalisasi besar usai rilis kebijakan suku bunga Bank Indonesia dan usai kembali mendorong indik harga saham kabungan ke level psikologis 7000 pada hari ini mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Indeks harga saham gabungan di sesi pertama hari ini hanya sesaat berada di zona merah sebelum kemudian tancap gas dan akhiri sesi di teritori positif. Tercatat pada pukul 11 lebih 30 merit waktu Indonesia Barat ISG kembali menembus level psikologis dan ditutup di level 7017,27 atau menguat 0,04 persen. Di sesi pertama hari ini saham-saham sektor keuangan menjadi pendorong utama IHSG dan menjadikan indeks sektor keuangan menguat 0,8 persen atau yang tertinggi secara sektoral. Indeks sektor keuangan terpicu oleh penguatan yang terjadi di saham BBRI, BBGA, serta BBNI yang naik 1,33 persen, 1,74 persen, dan 1,65 persen. Ada pun satu saham big caps lainnya yakni BMRI justru melemah 0,25 persen ke level 9.975 di sesi pertama hari ini. Vice President Infovesta Wawan Hendrayana dalam program Market Boss pagi ini menyatakan pelaku pasar memprediksi suku bunga cuan akan dinaikkan dan diperkirakan akan naik hingga 5,25 persen sejalan dengan prediksi divide akan menggerek suku bunga sebesar 50 basis point pada Desember mendatang. Wawan menambahkan secara historis ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga cuan di tahun-tahun sebelumnya. Maka saham-saham sektor keuangan pun menjadi pendorong bagi kenaikan IHSG usai rilis kenaikan suku bunga cuan. Kita sudah lihat kemarin terutama ya, ini sektor keuangan terutama itu terkoreksi cukup dalam. Tapi menurut saya ini justru jadi kesempatan untuk para investor nampak dalam iknas. Kenapa? Karena kalau kita berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016-17 atau tahun 2018-19 ketika suku bunga naik, justru sektor keuangan ini yang menjadi driver kenaikan IHSG. Jadi di tahun ini dan tahun depan pun saya yakin sektor keuangan masih baik. Jadi ini yang bisa dijadikan investor kalau memang terjadi koreksi, terutama pada sektor keuangan, bisa melakukan real business. Sementara itu, prediksi kinerja positif emiten keuangan khususnya perbankan BICAPS seiring laporan kinerja 4 Bank BICAPS yang semuanya melanjutkan kinerja positif. Hal itu ditunjukkan oleh keempat Bank BICAPS yang menunjukkan kenaikan laporan bersih yang signifikan. Lapa bersih Bank Rakyat Indonesia pun menjadi yang tertinggi yakni mencapai 39,15 triliun rupiah diikuti Bank Mandiri, Bank BCA, serta Bank BNI.